hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur bundare di video kali ini bundare akan berbagi resep di shot yang sangat lumer enak, creamy penasaran dengan apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton videonya hingga selesai dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih langkah pertama siapkan 7-6 buah pisang yang ukuran kecil saya memakai pisang raja kemudian dipotong-potong kecil seperti ini pisangnya bisa diganti dengan jenis pisang lainnya ya teman-teman kemudian ini kita sisihkan dulu lalu siapkan pan masukkan 4 sendok makan gula pasir lalu ini kita masak dengan menggunakan api kecil sampai mencair seperti ini biarkan saja kalau sudah mencair bisa diaduk seperti ini ya kemudian tambahkan pisangnya tadi lalu aduk-aduk hingga tercampur rata sampai pisangnya matang ya teman-teman kalau sudah seperti ini matikan kompor lalu ini kita sisihkan langkah selanjutnya kita membuat krim kejunya siapkan panci masukkan 400 ml susu cair full cream kemudian tambahkan 80 gram keju oleh saya memakai merek ini sambil nonton boleh dong yang belum subscribe diklik tanda subscribe-nya dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata lalu masak hingga mendidih atau hingga kejunya tadi larut ya teman-teman sambil terus diaduk-aduk ya agar tidak gosong di bawahnya setelah mendidih seperti ini kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air lalu aduk cepat dan masak lagi hingga meletup-letup setelah meletup-letup seperti ini lalu matikan api kompornya dan ini disisikan dulu langkah selanjutnya siapkan tim wall ini ukuran 200 ml ya teman-teman kemudian masukkan sedikit pisangnya untuk banyak sedikitnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing seperti ini kira-kira lakukan hal yang sama hingga semua selesai setelah itu tambahkan krim kejunya tadi di atasnya ini memang sedikit cair ya karena ini masih hangat teman-teman kalau nanti sudah dingin pasti agak sedikit mengental dan lakukan hal yang sama hingga semua selesai setelah itu ini simpan di kulkas selama kurang lebih satu jam ya teman-teman agar krimnya lebih mengental setelah satu jam kemudian ini di atasnya bisa dikasih topping karamel ragi seperti ini dan dikasih pisangnya tadi pokoknya untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya satu resep ini menghasilkan lima box ukuran 200 ml dan ini rasanya enak banget perpaduan antara pisang karamel dengan krim keju yang sangat creamy dan lumer pokoknya wajib banget untuk dicoba di rumah ya teman-teman dan ini juga bisa buat ide jualan atau ide usaha kalian loh terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba